alhamdulillah berasal lagi di puncak iya baru mendung panen sayuran astagfirullah alhamdulillah selamat datang kembali di kebun organik sore hari ini di tempat kita lagi habis diguyur hujan alhamdulillah kita jadi tidak nyiram setelah diguyur hujan kita lagi mau panen-panen nih teman-teman kebetulan ada pesanan selada dan pakcoy sore hari ini nih teman-teman jadi kita mau panen sekalian nanti kita juga mau buat sayur pakcoy yuk ikutin terus keseruannya teman-teman bismillahirrohmanirrohim kita mulai panen-panen ya teman-teman ini ada selada almira kita mau panen gunting teman-teman karena lumayan banyak ya nini ya kita punya benihnya kita gunting aja yang ini mau digunting apa mau didaunin teh yang itu daun aja nini ini tuh enak banget kerenyus-kerenyus ya nini ya dan airnya tuh banyak banget ya nini ya di batangnya tuh banyak banget airnya makanya kita eman-eman disayang-sayang nanti yang gila kita komposin ya teh iya kan setiap hari dia ada yang memerah menengah kalau perlu kalau perlu enggak usah masuk kompos nih masuk perut aja nih masih cakep juga enak enak saja enak saja ini habis diguyur hujan nih teman-teman jadi sayurannya pada seger-seger banget ini ngekrop iya ngekrop cantik nih tadi kita juga udah lihat yang itu nih ngekrop banget sampai meliuk-meliuk ya sampai meliuk-meliuk kemarin kita habis kasih kompos ini ya teh kita kasih-kasi kompos hari yang lalu itu seneng ganti sama pupuk cair juga muter aja ya nini ya kompos, pupuk cair, pupuk padat biar biar dia seger terus seger terus musim hujan juga jangan sampai kendor ya subur terus tanaman-tanaman iya kelirit binahong ya nini ya iya binahong pengen ngelirit aja dia subur banget alhamdulillah ini sebagian ada orderan teman-teman nih selada kita beresin ya nanti sebagian juga bisa kita makan yang ini ya iya yang menguning bukan merah orang kan merah menguning bahasanya merah menguning nanti kita beresin ini besar banget alhamdulillah sampai pucuk sampai pucuk terakhir sekarang kita lanjut ke bagian sana ujung sana dia juga kalau kita kasih kita copot-copotin dia juga seger ya iya jadi dia nutrisinya bisa buat yang daun-daun baru ya nini ya nanti pakcoi-pakcoi ini akan kita panen juga nih teman-teman sekarang kita lanjut ke sini nih ini tadi habis tete ambil buat lalap yang ini mah agak kutilang karena kurang panas karena mataharinya agak lambat tapi lumayan lah lebar-lebar ya tapi ini sampai lebar-lebar ini dia nih meliuk-meliuk batangnya ya ini ya iya panjang tinggi banget tumbuh ke atas benar-benar nih ini kita siasati kita tempel-tempel ya teh iya kanan-kiri depan-belakang iya makanya angin eh angin mataharinya tapi lumayan lah buat selada-selada ya teh karena selada terlalu kena panas juga dia suka pahit ya nini kalau selada itu ya nini kalau panas banget tuh rasanya ini nih kasihan banget nih teman-teman nih pohon kalineronya kemarin diulet ini daun-daunnya ulitnya yang miru itu teh ulitnya yang saru ya kasihan benar emaknya ya Allah saking kebanyakan anak udah banyak banget dia anaknya ya ya kayak mau mati soalnya kemarin dia diserang itu ulit ya ini dia gak ngeliat tau-tau banyak diserang ulit itu kayaknya layu ya iya padahal kasih gak apa-apa dia biarin dulu aja nini kasihan daunnya sama ininya nih anak-anaknya kita selamatkan anak-anaknya dulu deh siapa tau ada yang masih bisa tumbuh masih seger dia cuman emaknya yang kasihan banget perjuangannya udah panjang banget nih anaknya udah banyak banget kita iya maunya sih bertahun 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 ini baru setahun baru setahun dia udah atas sanggup lanjut ke bagian sini nih teman-teman ini di rak ini rak-rak yang di teras sudah setampah nih alhamdulillah ada ini ada tiga pohon kadang tuh kayak dua atau tiga bertambahnya setiap minggunya ini tuh kira-kira umurnya berapa kemarin ada teman kita yang tanya seladanya katanya umur berapa kurang lebih dua bulan teman-teman selada ini ini udah kalau yang panen benernya sih udah dua kali teman-teman ini yang keduanya kalau yang setiap hari lalap tuh udah tidak terhitung alhamdulillah sekarang kita mau lanjut panen pak choy ya Nini ini lagi dicoba makan sama Nini ini enak banget ya teman-teman Bismillah airnya tuh banyak banget ya Nini kriuk-kriuk krenyus-krenyus di batang-batang ini tuh airnya tuh bener-bener banyak banget nih airnya disini jadi kalau makan pakai lalapan ini tuh ada kayak makan sayur gitu loh nih kres langsung ada iya renyah udah gitu langsung kayak ada air masuk kres aja enak deh pokoknya teman-teman harus tanam ini yang jenis ini enak banget yang ini tuh enggak tahu kenapa kalau terlalu panas dikit aja dia agak pahit ya Nini ya si Almira itu lanjut terus ya Nini Alhamdulillah udah setampah nih selada kita teman-teman sekarang kita mau lanjut panen pakcoy yang mana Nini mau dipanenin yang agak gede-gede ya Nini Alhamdulillah ini besar Nini Bismillahirrahmanirrahim nah itu tuh itu besar Nini Bismillah kita bersihin dulu Teh biasa Teh buat kompos Teh Alhamdulillah manfaat semua ya Teh iya enggak ada yang enggak manfaat ya Nini Bismillah lagi Tanya daunnya batang yang tersisa bisa kita jadikan kompos nih teman-teman yang daun seger ya ditumis-tumis di lalap-lalap ini tanahnya apa media tanamnya bulat-balik ya Teh sudah berkali-kali Alhamdulillah subur ya Nini asal ini kita potong kita tanam lagi kita tanam di pinggirnya tambah kompos sama pupuk sih ya pastinya ya Nini karena kan nutrisinya dia biar ada terus gitu biar cepat biar cepat belodododod mereka yang ini ya Teh awal luwe lagi seribu kecil-kecil banyak lanjut yang jelek-jeleknya ya Nini Alhamdulillah Alhamdulillah berasal lagi di puncak Nini iya baru mendung mendung panen sayuran Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah ini binahong jangan tinggi-tinggi ya binahong asian sayur-sayurannya masih lembut-lembut banget sayurannya binahong kalau di lilit dia langsung langsung Assalamualaikum meliuk meliuk di ujung ada satu lagi turunin lagi yang itu banyak nih yang dibuang Teh iya kemarin ini panas ya Nini pindahkan panas dia gak apa-apa nanti dibuat kompos buat ayam juga mau tau Masya Allah mana Nini tadi Nini ini gak usah boleh boleh nah disebelah sini kita punya melon nih teman-teman kita gak ngerti ya Teh melon apa ya Teh tapi kita gak ngerti ini jenisnya ini apa golden-golden itu ya Nini atau apa ya soalnya kecil dia tapi udah menguning ya Teh tapi kecil tapi menguning coba dibuka Dini kayak pir ya Nini apa nih biarin deh ya bungkus dulu kita belum berhasil dulu doang ya Nini satu kali ya Nini berhasil ya melon biasa melon biasa dia juga tumbuh dengan sendirinya ya Nini ini ada satu pohonnya tumbuh lagi ya Nini melonnya ya Nini mau kita bungkus yang ini juga temannya dia tapi kayaknya kalau ada dua gitu mending di itu aja ya Nini ya biarin dulu aja deh biarin dulu aja deh karena kita belum terlalu ngerti ya Nini ya ano melon ya ini yang satu pohonnya yang udah tumbuh Nini gak tau ada kemarin kecil nih liat ya ternyata dia udah kebesar kayak gitu ya Nini alhamdulillah alhamdulillah alat buah misalnya tapi itu belum ada suntikan kan ya Nini males banget kalau udah ada suntikan selesai kita bungkus melonnya teman-teman sekarang kita mau lanjut panen basil bismillah bismillah sekarang kita lanjut panen basil bismillah ini kalau dipetik begini ya teh ini jadi muda lagi ya Nini daun-daunnya langsung merbak teh merbak ya merbak merkah merbak wanginya wangi banget ya Nini masya Allah wanginya tuh benar-benar strong banget kalau basil kenapa Nini kagak punya pohon seledik kemangi kemangi kemaren ke iuhan itu dia jadi padahal gak punya kemangi lalu cukup gak punya kebun gak punya kemangi berkali-kali tanam kan Nini iya kapan pernah yang tumbuh yang beli dari tukang sayur Nini kan tumbuh ya Nini mati lagi mati lagi ini ada bunga-bunganya Alhamdulillah ini ntar kita jadiin dibibitin ya Nini benar disebar lagi jangan berhenti-berhenti ya basil terus-terusan kita lanjutkan kita lanjut yang bagian sini teman-teman kok jadi cuma dua sudah agak menung terus gara-gara nya gak dipetik-petik kan naunin daunnya terus-terusan terus-terusan jadi berguna gak apa-apa kita bibitin mulai gerimis nih teman-teman gerimis lagi lagi dikasih rejeki banyak ya Nini nikmatin aja ya sudah ya Nini yang kedua Alhamdulillah selesai teman-teman kita panen-panen sore hari ini meskipun ditemani sama gerimis ya Alhamdulillah gak apa-apa ini kita panen pakcoy ada basil selada almira ada bayam brazil ini selada hijau apa ya jenisnya saya agak lupa nih teman-teman disini juga ada terong pare dan mentimun ini kita tadi panen dari belakang nih teman-teman Alhamdulillah yuk teman-teman kita menanam menanam itu indah loh dan pastinya sangat bermanfaat terima kasih selamat menikmati